Kitab Pusaka Jilid 7 Dewi Burung Hangwan Peklan Suatu serangan yang amat baik Mendadak kaki kanannya mundur ke belakang lalu menyelingap ke samping loloskan diri dari tusukan lawan kemudian pedangnya dengan jurus B.B.S. Louis K.Hong bunga mawar baru mekar pedangnya secepat sambaran petir menusuk jalan darah kikiat dan kian lihiat di tubuh nonawan Dia lincah, ternyata nonawan lebih lincah dia cepat nonawan jauh lebih cepat lagi Perlu diketahui, jurus serangan pertama dilancarkan nonawan tersebut padahal kekatnya merupakan suatu pancingan terhadap musuhnya maka sewaktu musuhnya beiklit tiba-tiba ujung pedangnya berputar memainkan jurus Jile Ciyang Tiau Jile menaklukkan Raja Wali untuk menusuk ke tubuh lawan secepat kilat W.S. Tau-tau ujung pedang itu sudah menusuk ke arah tenggorokan Tansim Melihat datangnya ancaman tersebut mau tak mau banho akiam Tansim bermanen di peluh dingin juga karena terperanjat Sungguh hebat manusia yang bernama Tansim ini buru-buru dia menggunakan gerakan jembatan gantung untuk menjatuhkan diri ke belakang kemudian sambil menarik perutnya sambil melompat bangun pedangnya menggunakan jurus sengketu jin putih bunga baru mikar secara beruntun melepaskan tiga buah serangan berantai Sereae 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 tangin serangan yang tajam bagaikan amukan ombak samudera serentak menggulung ke atas tubuh Nonawan Sekalipun Nonawan merupakan seorang ahli silat toh dia merasa tak tahan juga menghadapi serangan lawan yang beruntun cepat-cepat dia mundur sejauh empat langkah ke belakang untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut tapi dengan terjadinya peristiwa ini maka hal tersebut segera membangkitkan pula perasaan ingin menang di dalam hati Nonawan sebagai putri kesayangan Chong Piao Tau tentu saja Nona itu merasa kejadian yang baru dialaminya merupakan suatu kejadian yang amat memalukan maka dia bertekad untuk merebut kembali keadaan tersebut dari lawannya terdengar gadis itu berpekik nyaring lalu pedangnya menggunakan gerakan pohang peta angin puyuh meriapu delapan penjuru dan tubuhnya menggunakan gerakan hoesho hang luo liu angin puyuh menggoyangkan liu segera meneroros masuk ke dalam pertahanan lawan setelah itu secara beruntun dialancarkan empat buah serangan berantai serangan demi serangan jurus demi jurus dilancarkan secara gencar dan amat dasyat Ban Hoa Kiam Tan Sim hanya merasakan cahaya pedang yang berada di depan matanya amat menyilaukan matu dan desingan angin dingin menyayat badan untuk sesaat dia menjadi gugup dan tak sempat melihat jelas ancaman lawan serta merta dia melompat mundur ke belakang untuk berusaha menghindarkan diri dengan tindakannya itu dia justru terjebak ke dalam perangkap Nonawan mendadak terdengar Nonawan berpekik nyaring ujung bajunya berkibar terhembus angin secepat kilat pedangnya menusuk ke tubuh lawan selama hidup belum pernah Ban Hoa Kiam Tan Sim menyaksikan gerakan tubuh secepat ini menanti dia sadar kalau Nonawan sedang menerjang tiba, waktu sudah terlambat dalam keadaan begini dia segera terpekik nyaring mampus aku kali ini belum habis teriakan itu bergema terdengar suara baju yang robek kemudian sirapnya cahanya pedang Nonawan telah berdiri di tengah arena dengan senyum dikulum maaf, maaf katanya Ban Hoa Kiam Tan Sim masih saja berdiri dengan wajah kebingungan sampai-sampai pakaian bagian badannya yang robek memanjang pun sama sekali tidak dirasakan olehnya sungguh mengenaskan sekali keadaannya menanti semua jago menertawakannya Ban Hoa Kiam Tan Sim baru tahu kalau baju bagian dadanya sudah robek tentu saja rasa malunya bukan alang kepalang dalam keadaan begini setebal-tebalnya muka dia pun merasa rikuh untuk tinggal di situ lebih lama lagi terpaksa sambil menjurah kata petanya ilmu pedang yang Nonal miliki sungguh hebat sekali aku orang sitan benar-benar merasa kagum sekali di kemudian hari bila ada kesempatan lagi aku pasti akan memohon petunjuk lebih jauh maaf, aku mohon diri lebih dulu tanpa memberi hormat lagi kepada semua orang dia segera membalikan badan dan berlalu dari sana kepergian Ban Hoa Kiam Tan Sim dalam keadaan gusar sekarang pada akhirnya akan menimbulkan banyak sekali hal-hal yang tak diinginkan cuma kesemuanya itu terjadi di kemudian hari sementara itu, Nonawan merasa girang sekali setelah secara beruntun berhasil menangkan dua orang jago baru saja dia akan menggunakan kesempatan itu untuk mundur kembali ke tempat semula mendadak ia mendengar ayahnya sedang berbisik dengan menggunakan ilmu menyampaikan suaranya Lanji, sekarang kau boleh mengumumkan permainan lain yang lebih bermutu setelah mendengar peringatan dari ayahnya lewat ilmu menyampaikan suara Nonawan baru teringat kembali dengan tujuan yang terutama dari ayahnya sewaktu menyelenggarakan pertemuan ini maka dia lantas menuju kembali ke tengah arena dan menjurah ke empat penjuru setelah itu katanya Tiampue sekalian, tadi ada seorang tamu yang menemukan di atas tiang bendera terdapat sebatang anak panah tersebut sebagai bahan permainan mari kita lihat siapa yang dapat mengambil turun anak panah tersebut tentu saja dia pula pemenangnya dan sebagai pemenang tentu saja ada hadiahnya selesai berkaca dia memandang sekejap lagi sekeliling arena kemudian melanjurkan Tiampue manakah yang hendak mendemonstrasikan ilmu meringankan tubuhnya paling dulu? Seriaya berkata dia lantas mengundurkan diri ke samping pada saat itulah si pena baja bercambang Tio Cihui berbisik lirih ke sisi sumatian Yeu Hiante, lebih baik dapat mempertahankan ketenanganmu sambil menunggu terjadinya segala perubahan mengapa tanya sumatian Yeu keheranan? pokoknya asal kau turuti perkataanku, hal ini tak bakal salah lagi, bagaimanakah hasil dari peristiwa ini? kau akan segera mengetahui dengan jelas apakah wancong Piau tahu mempunyai suatu rencana set? jangan keras-keras buru-buru Tio Cihui mencegahnya berbicara lebih jauh Semenjak nonawan mengemukakan usulnya, hingga kini masih belum nampak ada seorang manusia pun yang menempakan diri agaknya semua orang tidak berani menunjukkan kejelekannya padahal berbicara sebenarnya, untuk mencapai tiang bendera setinggi ini seandainya seseorang tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang tiada taranya di dunia ini mustahil hal tersebut dapat dilakukan olehnya melihat tiada orang yang maju, nonawan merasa girang sekali, buru-buru serunya dengan lantang kalian kelewat sungkan dan terlalu memandang luar biasa persoalan begini saja biar Boampu mendemontrasikan kejelekan lebih dulu seandainya gagal, barulah mohon Ciampu sekalian sudi mewakiliku seraya berkata dia lantas membetulkan pakaiannya sambil bersiap sedia melakukan lompatan perlu diketahui, sejak kecil nonawan sudah mendapat didikan dari ilmu ayahnya Mo Im Sin Leong untuk mendalami ilmu silat maupun ilmu meringankan tubuh kepandayan yang dimilikinya waktu itu boleh dibilang sudah mencapai ketingkatan yang amat sempurna selama ini Mo Im Sio Leong Wan Kiam Chiu memang termasuhur di dalam dunia persilatan ilmu pukulan Humo Chiang Hoat serta ilmu meringankan tubuh Mo Im Sin Hoat yang luar biasa kata orang begitu ayahnya begitu pula anaknya sejak kecil nonawan sudah hamat gemar mempelajari ilmu meringankan tubuh ditambah lagi ramainya bakatnya bagus dan otaknya memang encar maka kemajuan yang diperolehnya boleh dibilang cepat sekali itulah sebabnya orang menghormatinya sebagai Bi Hang Sian Chu, Dewi Burung Hang Cantik tampaknya gadis itu meloloskan pedangnya dan mengencangkan ikatan tali pinggangnya kemudian setelah bersiap menghimpun tenaga dia menjejakan kakinya ke atas tanu dan meluncur bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dengan gerakan Ii Hang Chong Tian, burung bangau menerjang angkasa sekali lompatan, tubuhnya telah mencapai belasan kaki tingginya ketika gerakannya sudah hampir berhenti mendadak sepasang kakinya menyambar tiang bendera tersebut kemudian dengan meminjam tenaga pantulan tersebut badannya melayang dua kaki lagi kini tinggal lima kaki lagi untuk mencapai puncak tiang bendera tersebut sementara itu tempik sorak dan sorak-sorai yang gegap gempita telah berkumandang dari bawah bahkan ada pula hadirin yang sudah bangkit dari tempat duduknya sambil memuji di bawah tempik sorak yang gegap gempita tubuh nonawan melompat naik satu kaki lagi sayang pada saat itulah hawa murni dalam pusarnya habis terpakai kecuali sepasang tangannya segera menyambar tiang bendera itu dan melanjutkan dengan jalan merangkak tiada care lain lagi bagi nona itu untuk melanjutkan usahanya untuk mencapai puncak tiang bendera dan mengambil turun panah tersebut beratus-ratus pasang meta para jago yang berada di bawah tiang bendera segera berdebar keras semua orang merasa tegang dan bersama-sama mengikuti gerak gerik si nona itu sayang nonawan tidak melakukan hal itu mendadak dia berjumpalitan dan meluncur lagi ke bawah dengan kepala di bawah kaki di atas beberapa orang di antara jago yang bernyali kecil segera berteriak kaget oh 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 berbahaya siapa tahu baru saja jeritan itu dilontarkan nonawan telah berjumpalitan kembali dengan kaki di bawah kepala di atas dengan selamat melayang turun kembali ke tanah tanpa menimbulkan sedikit suara pun meski tugasnya tak terselesaikan namun perbuatannya itu mendapatkan pujan dan tepuk tangan yang ramai bihang siang juwan palan segera menjuk kepada para hadirin dengan wajah tersipu-sipu kemudian mengundurkan diri ke tempat duduknya semula setelah menghibur putrinya pelan-pelan mo imsin leong wan kiam chiu bangkit meninggalkan tempat duduk kemudian berjalan menuju ke tengah arna seketika itu juga suasana dalam arna menjadi hening dan sepi karena semua orang mengira mo imsin leong wan kiam chiu hendak turun tangan sendiri maka seluruh perhatian orang tertuju kepadanya ada di antara mereka yang belum pernah menyaksikan kelihayaan ilmu silat wan chong piao tau segera timbul harapan dapat menyaksikan kelihayaan jagoan tersebut mo imsin hang wan kiam chiu memperhatikan sekejap sekeliling arna lalu dengan suara dalam dan berat ujarnya saudara sekalian, kamu semua adalah sahabat karib aku wan kiam chiu karena itu lebih baik aku pun berbicara secara terus terang berapa hari berselang, barang-barang kawalan dari perusahaan kami telah dibegal orang semalam kantor kami pun kemasukan orang dua peristiwa yang memalukan ini boleh dibilang baru pertama kali ini dialami oleh perusahaan kami sudah beberapa kali aku memutar rotak untuk mencari tau sebab kesalahanku ini tak aku yakin menyalahi sahabat dari manapun oleh karena itu ku rasa dibalik ke semuanya ini tentu ada hal-hal yang tak beres berbicara sampai di situ dia berhenti sebentar pelan-pelan serot matanya dialihkan kepada wajah sumatian yeu kemudian-kemudian sambungnya aku rasa orang yang melakukan pemegalan itu sudah pasti teman baru dari dunia persilatan kalau tidak siapa pula yang berani menyusahkan aku orang siwan untung saja setiap persoalan pasti ada waktunya untuk terbongkar secara tuntas karenanya aku mohon bantuan dari sobat sekalian untuk bersama-sama ku menyelidiki persoalan ini di samping mohon petunjuk sekarang, marilah kita lanjutkan permainan tadi bila saudara sekalian enggan untuk menunjukkan kejelekan bagaimana kalau aku orang siwan saja yang menunjuk orangnya baru saja Mo'im Sin Leong Wan Kiam Chiu menyaksikan perkataannya dari arna segera terdengar suara teriakan orang yang menyatakan persetujuannya Mo'im Sin Leong Wan Kiam Chiu segera tersenyum dia memandang ke arah sumatian yeu lalu berkata ku mohon suma siyau hiap sedia memberi petunjuk kau adalah orang pertama yang menemukan anak panah di puncak tiang karena itu mohon suma siyau hiap sudi menunjukkan pula kebolahanmu nah, saudara sekalian mari kita bertepuk tangan untuk siyau hiap kita ini diam-diam sumatian yeu agak tertegun juga ketika dilihatnya Mo'im Sin Leong Wan Kiam Chiu menunjuk ke arahnya satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya jangan-jangan dia mencurigai aku sebagai orang yang membegal barang dan meninggah satukan tanda panah di puncak tiang yeu agak, benar, sewaktu berbicara tadi, dia selalu memandang ke arahku meski dalam hati ia berpikir demikian, tanpa terasa pemuda itu berdiri juga ujarnya sambil menjura aku hanya mengerti sedikit kepandaian kasar saja tak berani menunjukkan kejelekanku di hadapan orang agak, ah, ah suma siyau hiap terlalu sungkan seru Mo'im Sin Leong Wan Kiam Chiu sambil tertawa pertemuan semacam ini jarang bisa dijumpai yang Tio Chihui, mengapa siyau hiap narus menampik begitu Mo'im Sin Leong Wan Kiam Chiu selesai berbicara seorang lopiasu segera bangkit berdiri seraya berkata apakah suma siyau hiap tidak memandang sebelah metu kepada kami? bagaimana watak wancong piyau tau bukankah kau ketahui apakah dia kurang memberi pelayanan kepadamu? ucapan lo piyau su ini agak emosi dan bernada keras sama sekali tidak mirip sikap seorang tuan rumah kepada tamu sumatian yeu sepera mengalihkan sorot matanya ke wajah si piyau su itu setelah memandang sekejap dengan sorot metu dingin dia menyahut cepat andai kata aku tidak memiliki kepandaian apa-apa bukankah hal ini sama artinya dengan memberi kesulitan kepada orang lain? tia su tua itu mempunyai kedudukan setingkat di bawah si penabaja bercambang tio cihui tapi karena wataknya yang beranggasan pandangannya yang sempit maka orang menyebutnya sebagai boan tian hui terbang memenuhi angkasa yanu boan tian hui yanu kontan saja tertawa dingin setelah mendengar perkataan dari sumatian yeu serunya suma siyau hiap di hadapan orang lebih baik jangan berbohong kau bisa menemukan anak-anak di puncak tiang hal ini menunjukkan kalau kau memiliki keterajaman metu yang melebih orang lain masa kau tidak memiliki kemampuan untuk mencapai puncak tiang tersebut? mendengar perkataan itu suma tian yeu segera tertawa terbahak-bahak hahaha apa susahnya kalau hanya soal itu aku masih dapat melihat kalau di ujung anak panah itu terikat secari kertas begitu ucapan tersebut diutarakan suasana dalam arna menjadi gaduh semua orang segera mengalihkan sorot matanya ke puncak tiang benderu itu tapi seian kabut tipis ternyata mereka tidak berhasil menyaksikan apa-apa Moim Sin Leong Wan Kiam Chiu segera tertawa dingin tiba-tiba sindirnya bila dugaan lohu tidak meleset suma siyau biap pasti dapat melihat pula isi surat tersebut sudah jelas kalau ucapan itu mengandung suatu nada ejekan dan suatu peringatan tentu saja suma tian yeu dapat menangkap pula arti lain dari perkataan itu hatinya makin mendongkol lagi dengan cepat dia berpikir aku suma tian yeu bukan seorang manusia yang takut urusan kalau toh kau bersikap begitu kasar kepadaku mengapa pula aku harus bersikap sungkan terhadap dirimu berpikir demikian dia lantas berkata Wan Chong Piyo Tau mempunyai maksud yang mendalam sekali sayang aku tidak memahami maksud ucapan Wan Chong Piyo Tau yang sebenarnya baiklah kalau toh semua orang memaksa aku untuk mempamerkan kejelekan aku menurut saja sembari berkata pelan-pelan dia berjalan menuju ke tengah arna sementara itu beratus pasang meta para jago telah ditujukan kepadanya di antara sekian banyak orang yang paling merasa khawatir adalah si pena baja bercambang Tio Cihui dia cukup mengetahui jelas watak dari sumatian yeu bahkan sekarang tak langsung menyangkut pula dirinya sendiri tapi bagaimanapun khawatirnya dia kenyataan kini sudah mulai terbentang di depan meta sumatian yeu tiba di tengah arna dia berdiri sambil membusungkan dada dan tidak menunjukkan perasaan takut sambil menatap tiang bendera itu ia berpekih keras memekikan telinga yang mendengar di tengah suara pekih kenyaring yang mekikan telinga mendadak nampak sumatian yeu melompat ke tengah udara setinggi 20 kaki lebih sewaktu tenaganya sudah hampir mengendor tiba-tiba sepasang kakinya saling bertumpukan satu sama lainnya ternyata dia telah mengeluarkan ilmu liu imti tangga menuju awan yang sudah lama punah dengan gerakan tubuh seperti inilah tubuhnya melambung ke tengah udara dan ternyata mampu melampaui puncak tiang bendera di tengah sorak para jago yang gegap gempita sumatian yeu sudah berputar satu lingkaran di puncak tiang bendera itu lalu melayang turun kembali ke tanah ketika mencapai tanah, wajahnya tidak berubah napas tak memburu, tapi di tangannya telah bertambah dengan sebatang anak panah suasana di arna yang tiba-tiba hening bagaikan mati dengan cepat menjadi gaduh kembali oleh suara-suara sorak-sorai yang memekikan telinga tak lama setelah pemuda itu berhasil mencapai tanah demonstrasi kepandian silat yang dilakukan sumatian yeu ini selain membuat semua orang tertegun bahkan Wan Kiam Chiu sendiri pun terbelalak dengan mara melotot besar dia benar-benar dibuat terkesiap oleh kelihayan lawannya sepasang matuan petang yang jeli dan lembut seakan-akan terhisap oleh suatu kekuatan besar ternyata dia pun turut menatap wajah sumatian yeu lekat-lekat tentu saja perbuatannya dengan pandangan yang begitu mesra tak diketahui oleh siapapun sambil membawa anak panah itu sumatian yeu segera mempersembahkan anak panah ia di kehadapan Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu katanya kemudian untung saja aku tidak membuatmu kecewa Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu segera menerima anak panah tersebut benar juga di ujungnya terikat segulung kertas dengan cepat kertas itu ternyata isinya berbunyi demikian uang kawalan sudah diterima waktu membayar tiada batasnya di bawah tulisan itu terlukiskan sebuah topeng muka setan selesai membaca tulisan itu dengan gemas Mo Im Sin Leong menggumpal kertas sebut menjadi satu kemudian membantingnya ke tanah setelah itu sambil tertawa seram katanya waktu membayar tiada batasnya HMM, benar-benar suatu ucapan yang tekebur asal aku Wan Kiam Chiu masih bisa hidup uang terbegal pasti akan ku cari sampai ketemu berbicara sampai di situ dengan sorot metu yang tajam dia mengawasi wajah sumatian yeu lekat-lekat kemudian ujarnya dingin Siow Hiap, merepotkan dirimu saja tapi, apakah Siow Hiap dapat mengisahkan kembali apa yang telah kau jumpai waktu itu? sejak semula sumatian yeu sudah menaruh perasaan tak puas terhadap Wan Kiam Chiu tapi setelah dia membayangkan kembali seandainya dia yang menjadi Mo Im Sin Leong dan menghadapi keadaan seperti itu apakah dia tak akan bersikap semacam itu pula? cuma saja, dia merasa amat penasaran kalau dirinya dianggap mempunyai hubungan dengan para pembega barang kawalan tersebut sumatian yeu segera mendongakan kepalanya memandang wajah Mo Im Sin Leong kemudian secara ringkas dia menceritakan kembali apa yang telah dijumpainya waktu itu sambil mendengarkan dengan seksama diambang Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu mengawasi terus perubahan wajah dari sumatian yeu minanti pemuda itu menyelesaikan ceritanya dia baru menarik kembali sorot matanya seraya berkata siau hiap, benarkah ceritamu itu tentu saja sebenar-benarnya oh 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 tolong tanya apa sebabnya manusia berkerudung itu munculkan diri lagi di depan mulut gua apakah setelah membegal barang kawalan kami dia pun tak mau melepaskan nyawa Tio Hiyante? pertanyaan hui ajukan amat lihai karena sumatian yeu sama sekali tak mampu untuk menemukan alasan si manusia berkerudung itu mencari dirinya maka setelah ditanya balik oleh Wan Kiam Chiu diam-diam sumatian yeu menjadi amat terperanjat untuk melanjutkan rasa curiga tersebut sumatian yeu terpaksa harus membuka rahasia dirinya dengan berkata manusia berkerudung itu munculkan diri karena hendak merampas pedangku ini setelah ucapan tersebut diutarakan semua orang baru mulai memperhatikan pedang yang digembolnya itu tampaknya Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu ingin mengetahui persoalannya sampai jelas ia segera mendesak kelebih jauh tolong tanya pedang apakah yang siau hiap gembol itu? sumatian yeu merasa semakin tak senang hati tapi sahutnya juga dingin Kit Hang Kiam Kit Hang Kiam Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu menjerit kaget rupanya kau adalah ahli waris dari Kit Hang Kiam Kek Wan Liang maaf-maaf walaupun di mulut dia berkata begitu namun wajah Wan Kiam Chiu sudah diliputi hawa amarah begitu selesai berkata dia segera berpaling dan melotot sekejap ke arah penabaja bercambang Tio Chihui dengan penuh kegusaran periaknya kemudian Hyante, apakah kau sudah mengerti? sejak melihat sumatian yeu terjun ke arena tadi si penabaja bercambang Tio Chihui sudah merasa amat panik seperti duduk di kursi beracun saja dia kuatir kalau sampai sumatian yeu menjadi naik pitam oleh kesalahpahaman tersebut maka ia makin terkesiap lagi setelah ditegur oleh kakak angkatnya dengan gusar tahu kalau urusan telah berkembang makin runyam terpaksa sambil menggerp gigi keras dia bangkit berdiri sambil menyaut aku tahu mendengar itu kemarahan Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu tak terkendalikan lagi segera bentaknya keras-keras mengapa kau berkenalan dengan kaum pemegang? si penabaja bercambang Tio Chihui sendiri pun dibuat naik pitam setelah mendengar tuduhan kakak angkatnya yang tanpa dasar baru saja dia akan membantah mendadak terdengar sumatian yeu berpeke keras dengan sorot metu tajam dia melotot gusar ke arah Wan Kiam Chiu kemudian serunya Wan Tai Hiap, kalau berbicara harap sedikit tahu diri jangan menfitnah orang semaunya sendiri kau harus tahu kalau menfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan dalam hal apa? aku sumatian yeu mirip pemegang? aku harap kau bisa memberi keterangan yang jelas kepada aku Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu yang merasa dirinya ditegur seorang pemuda ingusan di depan orang banyak menjadi turut naik darah dengan mata melotot besar bentaknya keras Kit Hang Kiam Kek Wan Liang merupakan musuh umat persilatan kaum pencoleng yang rendah martabatnya kau anggap dirimu bisa baik sampai seberapa jauh benar-benar suatu peristiwa yang tak disangka seorang pimpinan umat persilatan yang dianggap orang sebagai lelaki sejati ternyata mencaci maki seorang bocah yang baru terjun ke dalam dunia persilatan di hadapan umum agaknya Wan Kiam Chiu sudah tidak dapat mengendalikan perasaan gusarnya lagi sumatian yeu bukan seorang pemuda yang suka dimaki orang apalagi orang menghina paman wan yang dihormatinya hal ini membuatnya semakin tak tahan apalagi bila membayangkan saat kematian paman wannya dalam keadaan mengenaskan darah panas di dalam dadanya serasa mendik dengan suara menggeledek ia segera membentak keras bajingan tua, tutup bacot anjingmu telapak tangan yang penuh berisikan tenaga dalam segera diayunkan ketubuh muim Sin Leong Wan Kiam Chiu dengan kekuatan yang sangat mengerikan hati berada dalam keadaan seperti ini, dia tak cepat mempertimbangkan lagi apakah di sekeliling tempat itu penuh dengan anak buah muim Sin Leong serangan yang dilancarkan sumatian yeu dengan kekuatan penuh ini segera meluncur ke depan dengan amat dasyatnya betul muim Sin Leong Wan Kiam Chiu merupakan seorang pendekar besar dari utara dan sejalan sungai besar yang berilmu tinggi namun setelah menyaksikan datangnya angin pukulan yang begitu dahiat, hatinya terkesiap juga dibuatnya cepat-cepat ia menyingkir ke samping untuk meloloskan diri belah aam terdengar suara benturan keras yang memekakan telinga menggelegar memecahkan keheningan debu dan pasir segera beterbangan memenuhai angkasa semua orang membelalakan metanya lebar-lebar dengan mulutnya melongot saking kagetnya semua orang sampai melompat bangun dari tempat duduknya menanti pasir dan debu sudah sirap dan semua orang dapat melihat jelas pemandangan di sekeliling tempat itu jeritan kaget sekali lagi bergema memecahkan keheningan ternyata permukaan tanah di mana Moim Sin Leong Wan Kiam Chui berdiri telah muncul sebuah liang sedalam satu depa dengan luas lima depa, suatu daya pukulan yang menggidikan hati dengan adanya kenyataan ini, mau tak mau semua orang harus memperbaharui kembali penilaian mereka terhacap kemerempuan sumatian Yew ini pada saat itulah, tiba-tiba dari tengah udara melayang sesosok tubuh manusia menanti sumatian Yew melihat jelas paras muka orang itu, dihadap senya telah bertambah dengan seorang piawasu tua, dia tak lain adalah Boan Tian Hui Yanu begitu munculkan diri, dia segera menjurah kepada Wan Piao Tau, setelah itu katanya Chong Piao Tau, membunuh ayam buat apa menggunakan golok kerbau? untuk membereskan seorang bocah ingusan, tak usah kau turun tangan sendiri, lebih baik Lohan saja yang mewakilinya Moim Siu Leong Wan Kiam Chiu sebagai seorang pimpinan, tentu saja merasa kurang leluasa untuk bertarung pada babak pertama maka dia segera menangguk tanda setuju dan mengundurkan diri ke belakang tindakan tersebut sedikit banyak menunjukkan pula kelemahan dalam hatinya serta perasaan takutnya tapi orang lain tak akan mengetahui akan hal ini setelah melancarkan serangan dengan kekuatan dasyat tadi sumatian Yew merasa sedikit agak menyesal karena pena baja bercambang Tio Cihui barangkali telah menasehatinya agar bersabar dan jangan kelewat memperlihatan kehebatannya akan tetapi setelah menyaksikan sikap Bo Antian Huianu yang begitu takabur dan sombong api kegusaran yang telah padam, kini mulai berkobar kembali dalam dadanya Bo Antian Huianu memang benar-benar sombong sekali, dengan amat takabur serunya bocah keparat, cabut keluar pedangkit Hang Kiamu aku ingin tahu apakah murid ajaran dari Wan Li yang adalah seorang manusia tiga kepala enam langkah sembari berkata ia sembari melepaskan senjata Sam Chiat Kun petungan beruas tiga, dia sambil mempersiapkan diri biasanya orang yang dapat memainkan senjata Sam Chiat Kun merupakan seorang jagoan silat yang berilmu tinggi Bo Antian Huianu bisa menduduki kursi ketiga dalam perusahaan Sin Leong Piao Kiok tentu saja kedudukan tersebut bukan diraih secara untung-untungan Suma Tian Yeu memandang sinis sikap Bo Antian Huianu setelah memandang sekejap ke arahnya, dia lantas berkata dengan dirimu aku tak pernah punya dendam dan sakit hati buat apa kita muski saling bertarung dengan menggunakan kekerasan maaf aku sedikit jual mahal bagaimana kalau kemohon ketunjuk darimu dengan menggunakan tangan kosong saja Bo Antian Huianu adalah seorang manusia yang sombong dan tak kabur tapi dia tak mengira kalau lawannya lebih tak kabur daripada dirinya kontak hawa amarahnya memuncak bocah keparat, kau sudah bosan hidup perupanya? atau mungkin kau memandang rendah diriku? bentaknya keras-keras kedua-duanya bukan jawaban dari Suma Tian Yeu yang dingin dan angkul ucapan tersebut tak ayal lagi merupakan sebuah bom atom yang segera mengubah suasana tegang menjadi makin panas pertama-tama Bo Antian Huianu tak bias menahan diri dulu sambil maju ke depan tongkatnya dengan jurus Paul Wiki Chiaw, guntur dasyat menyerang ular langsung menghantang tulang lengkekut di tubuh Suma Tian Yeu seandainya berganti dengan seseorang berjiwa gagah tak mungkin mereka akan menghadapi lawannya yang masih muda apalagi yang bertangan kosong itu dengan menggunakan senjata dasar Bo Antian Huianu memang seorang yang bermuka tebal dia sama sekali tidak ambil peduli akan hal itu baginya yang penting serangan tersebut akan mengenai sasarannya secara telak dengan cekatan Suma Tian Yeu berkelit ke samping untuk menghindarkan diri kemudian sindirnya orang Syia, dalam tiga jurus aku akan menyuruhmu melepaskan senjata SEM CHIAT KUN kentut busuk teriak Bo Antian Huianu dengan sekujur badan bergetar keras coba kau rasakan seranganku ini lagi sembari berkata, dengan jurus Inhang Wangsau angin dingin menyapu hebat dia langsung menyapu pinggang Suma Tian Yeu si anak muda ini sudah merasa kalau persoalan yang dihadapi hari ini tak bias diselesaikan dengan begitu saja maka ditunggunya Toya itu hampir mengenai tubuhnya dia baru merendahkan tubuhnya ke samping ayunan tongkat Bo Antian Huianu persis menyambar lewat dua inci di atas batok kepala pemuda itu ilmu gerakan tubuh patah tulang yang didemontrasikan oleh Suma Tian Yeu ini benar-benar tepat sekali selain indah juga mendatangkan tempik sorak dari segenap jago lainnya di tengah sorak-sorai yang gegap gempita tiba-tiba tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat lalu terdengar seseorang mementa amat nyering lepas tangan ketika semua orang berpaling tampak Bo Antian Huianu sedang mengaduh kesakitan badannya mundur beberapa langkah dengan sempoyongan dengan susah payah ia baru dapat berdiri tegak sedangkan senjata Sam Chiat Kunnya telah terbuang entah kemana ketika memandang lagi ke arah Sumatian Yeu tampak pemuda itu masih berdiri di Yarna dengan senyum di Kulum seakan-akan tak pernah terjadi suatu peristiwa apapun sedangkan senjata Sam Chiat Kun milik Yanukini sudah berpindah ke tangannya perubahan itu berlangsung terlalu cepat sedemikian cepatnya membuat semua orang tak sempat melihat jelas bagaimana caranya Sam Chiat Kun itu bisa berpindah tangan mereka tak percaya bahkan Yanu sendiri pun tak habis mengerti padahal kalau dibicarakan kagi kejadian ini bukanlah suatu kejadian yang aneh sejak Sumatian Yeu berhasil mempelajari ilmu Chiat Tiong Puan Poh Cap Laktui dari Siowye Auk Wikian daya kemampuannya di dalam melakukan serangan menjadi satu kali lipat lebih dasyat daripada dalam keadaan biasa dalam pada itu suara tepuk tangan kembali berkumandang gegap gempita dalam arna walaupun Sumatian Yeu dianggap sebagai pemegal tapi keindahan gerakan tubuhnya membuat orang bersorak-sorai tanpa terasa Bu Antian Hwi Yanu benar-benar merasa malu sekali karena mendapat malu di hadapan orang banyak sepasang matanya berubah menjadi merah padam penuh rasa benci setelah melotot sekejap ke arah pemuda itu dengan gusar selangkah demi selangkah dia maju ke depan dan menghampirinya jelas dia sudah merasa gusar sekali bagaikan seekor harimau buas yang sedang mementangkan cakar dan gigi taringnya siap menerkam mangsa Yanu, mundur tiba-tiba dari tengah arna berkumandang suara bentakan nyaring dengan jelas Bu Antian Hwi Yanu mendengar kalau teriakan itu berasal dari Chong Piao taunya tapi dia berlagak seakan-akan tidak mendengar ia sudah diliputi oleh hawa amarah sehingga tak dapat mengendalikan diri lagi melihat wajah orang yang menyeringai seram diam-diam sumatian Yeu pun merasa terkesiap buru-buru dia mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan ia tahu Yanu merasa amat gelusar hingga kehilangan sifat kemanusiaannya besar kemungkinan dia akan beradu jiwa dengannya makin lama semakin bertambah dekat kini Yanu sudah dua-tiga langkah di hadapan mukanya menyaksikan sikap lawan yang menyeringai seram sumatian Yeu merasakan jantungnya berdebar keras sementara puluhan orang lainnya juga merasakan hatinya berdebar keras suatu pertarungan sengit dengan cepat akan berkobar bila sampai meledak bisa dibayangkan keadaannya pasti mengerikan sekali di saat yang amat kritis itulah mendadak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu yang berada di meja utama tadi tahu-tahu sudah melayang turun di antara kedua orang itu kepada Bo Antian Hui Yanu katanya dengan nada menghibur adik ya, mundurlah kau, biar aku yang mengatur tempat ini menyaksikan Mo Im Sin Leong telah menampilkan diri terpaksa Bo Antian Hui Yanu mengundurkan diri dengan membawa rasa benci yang mendalam sebelum meninggalkan tempat itu dengan perasaan tidak terima katanya kepada sumatian Yeu bocah keparat, selama gunung nan hijau air tetap mengalir suatu ketika pasti akan tiba saatnya bagi kita untuk melakukan perhitungan ini tanda petik sumatian Yeu tidak menanggapi ucapan tersebut dia hanya memandang sekejap ke arah Yanu dengan pandangan sinis sementara senyuman dingin yang menghiasi ujung bibirnya semakin menebal paras muka Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu berubah menjadi dingin seperti es bentaknya dengan suara ketus suma siauh hiap, lohu tidak pernah kenal dengan dirimu berjumpa pun baru kali ini tentu saja tak bisa dibilang mempunyai ikatan dendam atau sakit hati tolong tanya mengapa kau berbuat demikian Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu mengutarakan ucapan tersebut tanpa ujung pangkal yang jelas kontan saja sumatian Yeu dibikin keheranan dia segera bertanya Wan Tai Hiap, apa yang kau maksud? asal dalam hati kau mengerti aku pun tak usah mengumumkannya lagi secara belak-belakan tentu saja sumatian Yeu tahu kalau yang dimaksudkan adalah soal pembegalan barang kawalan dengan suara dingin dia segera menyambut sudah lama ku dengar Wan Tai Hiap pandai membedakan mana yang benar dan mana yang salah setiap persoalan dihadapi dengan otak yang dingin taklahunya apa yang ku jumpai hari ini berbeda sekali dengan keadaan yang sebetulnya tolong tanya dimanakah letak ketidakbersan diriku? untuk sesaat Mo Im Sin Leong Wan Kiam Chiu tak dapat menjawab penanyaan itu setelah termenung sesaat dia pulantas berkata kalau toh siow hiap penggan untuk mengaku secara berterus terang jangan salahkan kalau lohu terpaksa harus bertindak kasar kalau ber-tanya soal ketidakbersanmu pertama asal usul siow hiap tidak jelek kau pun menyusup ke dalam perusahaan kami dan setelah barang kawalan kami dibegal kedua dari mana siow hiap bisa tahu kalau di ujung anak parah yang menancap di puncak tiang bendera ada suratnya berdasarkan dua hal ini terbukti sudah kalau siow hiap terlibat dalam perisi matiwa ini mendengar perkataan itu Sumatian Yeu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak hah, 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 keterangan yang dikatakan Wan Tai Hiap selain memaksakan sesuatu alasan tanpa dasar juga menggelikan sekali aku toh muridnya Kit Hang Kiam Seng siapa bilang kalau asal usul ku tidak jelas? menolong orang yang dibegal orang juga merupakan suatu kejadian yang wajar apa yang dicurigakan? kalau dibilang mengapa aku bisa menyaksikan kertas surat yang berada di panah di puncak tiang? bendera, hal ini berdasarkan ketajaman mati seseorang sesungguhnya juga bukan merupakan sesuatu yang aneh kalau atas dasar hal-hal di atas maka kau lantas menuduh aku sebagai pencoleng maka kenyataan ini benar-benar menggelikan sekali setelah berhenti sebentar dia berkata lebih jauh bila mana Wan Tai Hiap ingin mengecek ketajaman mataku dengan senang hati aku akan melayani keinginanmu itu semua tuduhan Mo Insin Leong Wan Kiam Cui kena ditangkis semua hingga ludes sepantasnya kalau dia mempercayai perkataan lawan siapa tahu Wan Kiam Cui sudah mempunyai perhitungan sendiri maka dari malunya dia menjadi marah bukan saja dia tidak menerima tantangan sumatian Ye U malah sebaliknya membentak keras lohu tak punya banyak waktu untuk melayani dirimu sudah, tak usah banyak bacot lagi setelah kenyataan berubah menjadi begini sadarlah sumatian Ye U kalau pihak lawan memang berniat mencari gara-gara maka sambil tertawa dingin ujarnya mengakunya saja seorang Cong Piau tahu kenyataannya apa yang dikatakan tak lebih hanya ucapan anak berusia 3 tahun aku bukanlah seorang manusia yang takut urusan asal Wan Tai Hiap ingin bertarung katakan saja terus terang mau terjun ke kuali berisi minyak atau naik ke bukit ke golok aku akan melayani semua tantanganmu itu sampai kini sumatian Ye U baru menanggapi ucapan musuhnya dengan suara yang kasar tapi dengan begitu pula suasana yang semula tenang segera diliputi kembali oleh kobaran api peperangan dalam waktu singkat beberapa orang Piau Su telah bermunculan diri pula ke dalam arena dan mengepung sumatian Ye U rapat-rapat mimpi pun sumatian Ye U tidak menyangka kalau Sin Leong Piau Kiok yang terkenal sebagai suatu perubahan orang-orang kaum lurus bisa bertindak memalukan seperti ini tanpa terasa dia mendongga akan kepalanya sambil berpekik nyaring mendadak dia mencabut keluar pedangnya Kriyoying cahaya biru memancar amat menyilaukan Mette tahu-tahu dia sudah meloloskan pedang Kit Hang Kiam yang amat tajam itu dalam marahnya Mo Im Sin Leong Man Kiong Chui juga meloloskan pedang mestikanya Sipena Baja bercambang Tio Chihui yang selama ini menonton saja dari sisi arena segera menampilkan diri ke tengah lapangan setelah menyaksikan keadaan bertambah runyam sambil berlarian teriaknya keras-keras Saudara sekalian, jangan bertarung dulu dengarkanlah perkataanku walaupun kedudukan Sipena Baja bercambang Tio Chihui dalam perusahaan setingkat di bawah Wan Kiam Chiu tapi berhubung dia adalah seorang yang jujur dan setia kawan maka semua orang menaruh hormat kepadanya seruannya itu segera ditanggapi semua orang kecuali Wan Kiam Chiu seorang hampir semua orang mundur beberapa langkah dan memberi jalan lewat baginya setibanya di depan Wan Kiam Chiu Sipena Baja bercambang Tio Chihui menjurah dalam-dalam kemudian katanya to aku, kau telah memfitnah orang baik Suma Siyau Hiap tidak bersalah apalagi dia pun menaruh budi kepada aku Cu Uuh, apakah gurunya Wan Liang tidak bersalah Jenge Mo Im Sin Liong Wan Kiam Chiu sambil meludah belum sempat Sipena Baja bercambang Tio Chihui sempat mengecapkan sesuatu Suma Tian Yeu telah berkata lebih dulu Benar, dia orang tua memang tidak bersalah, justru karena dalam dunia persilatan penuh dengan manusia-manusia yang tak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka dia orang tua baru mati penasaran Selapis hawa nafsu membunuh dengan cepat menyelimuti wajah Moim Sin Liang Wan Kian Chiu, si pena baja bercambang Tio Chihui menyaksikan Keadaan makin kritis, buru-buru dia memberi tanda kepada Sumatian Ye Usraya berkata Sumah Yantit, bersabarlah dulu, memandang di atas wajahku, tinggalkanlah tempat ini Tak ada gunanya memperebutkan persoalan yang sama sekali tak ada gunanya ini Ketika mengucapkan perkataan tersebut nadanya setengah merengek, hal ini membuat Sumatian Ye U merasa amat terharu, pikirnya Meninggalkan tempat ini pun ada baiknya juga, toh dengan dua-tiga patah kata mustahil bagiku untuk menyadarkah kembali bajingan tua yang keras kepala ini Walaupun dia ingin pergi, ternyata orang lain tidak membiarkannya pergi Sambil tertawa dingin Moim Sin Liang Wan Kiam Chiu berkata Sekalipun perusahaan Sin Liang Piau Kiyok bukan sarang naga gua harimau, tempat ini pun bukan tempat yang bisa didatangi dan ditinggalkan orang dengan semaunya sendiri Bila si Yau Hiap tak memberikan suatu pertanggungan jawab kepadaku hari ini, jangan harap kau bisa pergi meninggalkan tempat ini barang selangkah pun Si Pena Baja bercambang Tio Cicui jadi gelisah sekali, buru-buru serunya lagi kepada Wan Kiam Chiu Toh aku, sekalipun tidak memberi muka kepada pendeta, paling tidak aku harus menghargai Seng Buddha, aku bersedia menanggung semua barang kawalan yang hilang Hanya saja kemohon kalian jangan berkeras kepala terus, biarkanlah urusan selesai dulu sampai di sini Dengan sorot meta penuh hamarah Moim Sin Liang Wan Kiam Chiu melotot sekejap ke arah Tio Cicui, lalu dia membalikan badan dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun masuk ke ruang dalam Tindakan ini sama sekali di luar dugaan semua orang, siapapun tak tahu permainan busuk apakah yang sedang dipersiapkan, sehingga semua orang segera berbisik-bisik lirih Dengan cepat si Pena Baja bercambang Tio Cicui berpaling lagi ke arah Sumatian Yeusraya berkata Hyante, cepat kamu tinggalkan tempat ini, cepat atau lambat persoalan ini pasti akan menjadi terang kembali, walaupun sekarang kau dituduh orang, tapi tak usah putus asa, lapangkan dadamu, mengerti? Dengan metu berkaca-kaca, Sumatian Yeu mengangguk, setelah menjura dalam-dalam katanya Tioto aku, budi kebaikanmu tak akan aku lupakan untuk selamanya, asalkan kau bersedia mempercayai diriku, aku percaya orang lain tak akan mampu untuk melukai diriku Setelah menyarungkan kembali pedangnya, dia berkata lebih jauh Di kemudian hari, budi kebaikan ini pasti akan ku balas Kemudian dia menjejakan kakinya ke atas tanah dan secepat kilat melompat keluar dari pagar pekarangan rumah Dalam sekejap metu saja, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan metu Dengan metu berkaca-kaca, si pena baja bercambang Tio Cicui memperhatikan bayangan punggungnya hingga lenyap dari pandangan Kemudian dia baru menyekair matanya membentur dengan tempat duduk di Hang Sian Juan Pek Lan Dia berseru tertahan, ternyata bayangan tubuh nonawan sudah lenyap dari pandangan Si pena baja bercambang Tio Cicui cukup mengetahui watak dari Wan Pek Lan Karena dialah yang sering bermain dengan nona itu sejak si nona masih kecil Begitu dilihatnya nonawan tak ada di tempat, dia lantas menduga kalau gadis itu sudah menyusul sumatian Yeu Tak terlukiskan rasa gelisah hatinya setelah mengetahui akan hal itu Dia tahu, Wan Pek Lan tentu tidak terima akan persoalan tadi sehingga kepergiannya niscaya akan menimbulkan keonaran baru Sebenarnya dia hendak masuk ke dalam untuk melaporkan kejadian ini kepada Wan Kiam Cui Tapi teringat kalau Wan Kiam Cui sedang marah, ia merasa bila hal ini dilaporkannya Kepada Wan Kiam Cui, besar kemungkinan kalau hal ini akan menimbulkan amarahnya, sebab itu dia pun menahan diri Sementara itu, sumatian Yeu telah meninggalkan kantor perusahaan Sin Leong Piau Kiyok dengan perasaan berat, murung dan kesal Orang bilang, siapa yang berbaik hati dia akan memperoleh yang baik pula Tapi apa yang dialami justru merupakan kebalikannya Maka sambil melanjutkan perjalanan dengan kepala tertunduk, pikirnya diam-diam Besar kemungkinan Paman Wan yang kusayangi dan mengalami nasib seperti apa yang kualami Sekarang, karena salah paham akhirnya dia menjadi dibenci orang AII Kalau memang begitu, sungguh mengenaskan Sekali nasibnya Setelah meninggalkan kota, di depan metu, terbentang sebuah tanah perbukitan Waktu itu matahari sedang bersinar dengan teriknya Sumatian Yeu berjalan terus tanpa berhenti Sekarang sepeser uang pun tak dimiliki Pakaian dan uang yang dimilikinya masih tertinggal di kantor Sin Leong Piau Kho Bagaimana dia akan melanjutkan hidupnya di kemudian hari? Sementara dia masih murung Sampailah pemuda itu di bawah sebatang pohon besar Dia segera duduk di sana sambil memejamkan matanya rapat-rapat Mendadak terasa segulung angin berhembus lewat Dengan perasaan terkejut dia segera membuka matanya Tampak sesosok bayangan hitam dengan kecepatan luar biasa sedang meluncur ke arahnya Dalam keadaan gugup, dia tidak memikirkan lebih jauh lagi Buru-buru disambutnya bayangan hitam tersebut dengan sepasang tangannya Ternyata benda itu adalah sebuah bungkusan besar Yang lebih mengherankan lagi, buntalan tersebut ternyata miliknya Sementara dia masih tertegun Mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara tertawa merdu yang amat Sedap didengar, dengan cepat sumatian Yew membalikan badannya kemudian menjerit kaget Ah 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 ah, rupanya kau siapakah orang itu Ternyata dia tak lain adalah putri kesayangan dari Mo Im Sin Leong Man Kiam Cui Yakni si Dewi Burung Hang Wan Pek Wan Sambil menarik kembali senyumannya, si Dewi Burung Hang berkata dengan wajah bersungguh-sungguh Bawalah serta buntalanmu itu, aku memang khusus datang kemari untuk mengirimkannya bagaimu Oh oh oh, terima kasih nonawan Seriaya berkata dia lantas mengambil buntalan tersebut dan siap meninggalkan tempat itu Tampaknya ia sudah merasa penasaran sekali terhadap keluarga Wan Maka setelah bertemu dengan gadis itu, dia mengurungkan niatnya untuk beristirahat Belum lagi berapa langkah, mendadak terdengar nonawan membentak lagi Suma si Yau Hiap, harap tunggu sebentar Ada apa nonawan? Dengan perasaan terperanjat sumatian Yew berpaling seraya bertanya Ada sesuatu persoalan kemohon petunjukmu persoalan apa tanya sumatian Yew Si Dewi Burung Hang berjalan mendekat dengan wajah kemalu-maluan, lalu berkata Aku ingin memohon beberapa petunjuk ilmu silatmu Dengan wajah berkerut bercampur keheranan, sumatian Yew memandang sekejap ke arah Wan Pe'alan Kemudian tanyanya keheranan Nonawan, apa maksudmu apakah ayahmu yang memerintahkan kepadamu untuk menahan aku di sini? Soal ini tak usah kau urusi, aku sudah lama mendengar orang delang tentang kelihayan ilmu pedang kit Hang Kiam Hoat Karena itu aku ingin sekali memohon petunjukmu Nonawan, buat apa kau mendesak orang terus-menerus? Aku sedang merasa kesal, lebih baik urungkan saja niatmu itu Sepasang alis mati si Dewi Burung Hang Wan Pe'alan segera berkenyit sesudah mendengar perkataan itu Serunya sambil tertawa dingin Siau hiap, apakah kau tidak memandang sebelah mata pun terhadap diriku? Tidak, aku tidak berniat bertarung melawan dirimu Lebih baik kau urungkan saja niatmu itu Jauh-jauh si Dewi Burung Hang Wan Pe'alan menyusul ke sana Tujuannya tak lain adalah untuk meminta petunjuk ilmu silat dari anak muda tersebut Tekadnya itu sudah bulat, tak peduli apapun yang dikatakan sumatian Yew Dia sama sekali tidak ambil peduli Sambil menarik muka dan melototkan sepasang matanya, ia membentak nyaring Sekalipun tak mau juga harus mau Kalau tidak, jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini Sumatian Yew yang melihat si Nona menghadang jalan perginya Dia lantas tahu kalau pihak lawan memang datang dengan sesuatu maksud tertentu Maka setelah menghela nafas panjang, katanya Aku sumatian Yew merasa tak pernah bersalah pada langit Tak pernah bersalah pada manusia Sungguh tak ku sangka kalian mengejarku terus-menerus Nona, ku mohon kepadamu Sukalah melepaskan sebuah jalan bagiku Menyaksikan wajah sumatian Yew yang mengenaskan dan perkataan yang memilukan Bi Hang Sian Juwan Pe'alan segera tertawa geli, katanya dengan marah Kalau dilihat dari tampangmu yang mengenaskan Seakan-akan telah dianiaya orang saja Aku toh hanya bermaksud untuk meminta petunjuk saja kepadamu tanpa mengandung maksud lain Mendengar perkataan itu, dengan keheranan sumatian Yew segera bertanya Mengapa harus bertarung denganku? Aai, kau ini benar-benar Setelah berhenti sejenak, gadis itu berkata lebih lanjut Karena kau tangguh, maka aku baru memohon petunjuk darimu Hal ini hanya suatu permohonan saja Mengapa kau berusaha menampik dengan pelbagai alasan Permohonan? Aku tidak mengenal segala macam hal seperti itu Jadi maksudmu, kau tak ingin bertarung melawan diriku Benar, nonawan Jawaban dari sumatian Yew itu tegas Dan bersungguh-sungguh Si nonawan segera meloloskan pedangnya sambil membentak Baik, akan kulihat apakah kau akan turun tangan atau tidak Pedangnya diputar suatu lingkaran busur Kemudian dengan jurus langlician ciau Membunuh naga di tengah hombak Langsung membacok batok kepala sumatian Yew Ternyata sumatian Yew mengatakan tidak bertarung Tetap tidak bertarung Buru-buru dia miringkan kepalanya sambil menghindar ke samping Setelah itu teriaknya kaget Kau Belum sempat dia melanjutkan kata-katanya Bacok ke pedang dari bihang Sian Juwan Palan telah menyambar tiba Terpaksa dia harus mundur selangkah lagi ke belakang Kau benar-benar Ya, aku benar-benar hendak mengajakmu bertarung Sembari berkata dia mendesak maju ke muka sambil melancarkan bacokan Ia sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk berganti nafas Bahkan secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai yang semuanya ditujukan ke jalan darah kematian di tubuh sumatian Yew Waktu itu sumatian Yew tidak bersenjata Dia didesak terus sampai mundur berulang kali Dalam waktu singkat pemuda itu sudah terjerumus dalam posisi yang berbahaya sekali Dalam keadaan begini, dia tak dapat menahan diri lagi menghadapi ancaman maut Tanpa berpikir panjang lagi dia berpekik nyaring Kemudian tubuhnya melejit setinggi satu kaki ke tengah udara Di tengah jalan pedangnya ditarik kembali Dan secara tiba-tiba mengeluarkan gerakan tubuh Yew Chuhawan Sin Burung belibis membalikan badan Pedangnya berubah menjadi beratus-ratus kuntuk bunga pedang Dan mengurung bersama ke tubuh Bihang Sian Chu Dengan jurus Chiang Leong Ji Hai Naga Sakti Masuk ke Laut Inilah salah satu jurus penolong yang ampuh dari ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoat Waktu itu Bihang Sian Chu sedang risau karena lawannya belum juga meloloskan pedangnya Tak terlukiskan rasa girang dalam hatinya ketika menyaksikan sumatian Yew menghunus pedangnya Sambil melancarkan serangan balasan, teriaknya dengan segera Akan kulihat kau bisa berkeras kepala sampai kapan Sembari berkata, buru-buru pedangnya berputar membentuk selapis kabut senjata yang menyelimuti kepalanya Dia telah bersiap siaga untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan Mencoba sampai dimanakah ketangguhan lawannya Siapa tahu sumatian Yew tidak bertindak seperti apa yang diharapkan Mendadak dia merubah jurus serangan di tengah jalan Kemudian melayang turun kembali ke tanah Bentaknya dingin, nonawan, kau kelewat mendesak orang Menyaksikan pemuda itu menarik kembali serangannya sambil melayang turun ke tanah Dihang Sian Juan Palan khawatir kalau ia menyimpan kembali pedangnya ke dalam sarung Maka terhadap perkataan dari sumatian Yew dia tak ambil peduli Mendadak gadis itu membentaknya ring Pedangnya memapas ringgung lawan dengan jurus Tian Li Hwi kuatau malaikat perempuan memutar tombak Sumatian Yew benar-benar mendongkol luar biasa Tanpa terasa pergelangan tangannya digetarkan lalu mengayunkan pedangnya dengan Jurus yang diandalkan ialah Im Liyong Tam Jiao Naga Mega mementangkan sayap Ujung pedangnya seperti cakar naga yang diayunkan ke depan Langsung menotak jalan darah Tian Keng Hiat di bahulauan Dihang Sian Juan Palan merasa amat gembira Akhirnya apa yang diharapkan terwujud karena pancingannya berhasil menjebak lawan Tanpa terasa semangatnya berkobar Dia pun mengembangkan pelajaran silat dari ayahnya untuk melepaskan serangan keji Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!